biar terlihat seger gitu kok biar terlihat seger emangnya sayuran karena gak tau juga sih termisaan oh gitu oke sobat youtube yang baru tau channel ini silahkan kalian subscribe di channel ini dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya untuk kalian dapatkan notifikasi video saya selanjutnya karena subscribe itu gratis gak ada salahnya kalian subscribe dulu di channel ini dan juga untuk bantu tumbuh kembang channel ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi bersama saya channel under stw nah kita hari ini kegiatannya mau persiapan untuk cuci lambung kapal tongkang ini ya nah tongkang ini sengaja dinaikkan ke galangan dok karena ada repair ada perbaikan di bagian lambungnya nah itu ada yang plug baru itu ya setelah di repair nah baru kita cuci dengan air tawar gak tau juga sih sebenarnya untuk apa dan kenapa harus dicuci dengan air ya padahal ini tongkang kan nantinya akan masuk ke air laut ya kurang tau apa nanti kita tanya ke mandornya dan ini kita lagi proses untuk bagian lambung sebelah kanan karena ini tongkang setelah di repair jadi kita cuci oke teman-teman untuk penyucian lambung kapal tongkang ini kita menggunakan water jet yang tekanannya lumayan tinggi ya lumayan besar dan juga kita menggunakan satu unit boom lip untuk membantu proses pencucian dan ada dua orang di dalam keranjangnya ya yang satu itu operator boom lipnya sendiri dan yang satu lagi itu operator untuk penyemprotan lambungnya oke kita tanya ke mandornya langsung untuk proses ini ini mandornya mas ini maksudnya apa dicuci seperti ini mas ini maksudnya biar apa itu mengurangi kadar garamnya oh mengurangi kadar garamnya ya biar apa itu namanya biar terlihat seger gitu kok biar terlihat seger emangnya sayuran gak tau juga sih permintaan itunya ownernya oh gitu hasilnya gak usah dicuci langsung di blasting aja nggak apa-apa ya kalau yang mau di blasting harus dicuci soalnya oh berarti ini enggak di blasting jadi yang ini yang nanti di cuci ini enggak di blasting ya iya jadi ini langsung di chat gitu iya nggak ini kan yang di chat kan paling di steaknya doang oh berarti ini apa namanya masih itu normal belum waktunya docking aslinya ini cuman arjen cuman arjen ya darurat berarti ini ini nanti di chat di roll apa gimana nih yang itu gak usah paling ini pelat baru oh paling yang pelat baru ini ya blasting lagi pelat baru di blasting baru dicat gitu iya oh jadi ini enggak enggak ini enggak di blasting ya iya aman gitu masih oke lah kalau begitu oke mas makasih mas oke teman-teman ternyata ini cuma untuk menghilangkan kadar garam di tongkang tersebut ya mungkin nanti yang karat-karat yang kuning-kuning itu akan di blasting oke ini kita sudah selesai oke untuk proses penyemprotannya tinggal kita pindahkan alat-alat baik itu tanki untuk airnya dan alat-alat steamnya atau waterjetnya itu kita pindahkan ke gudang lagi ya ke tempatnya oke terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat buat kalian semua sob salam sukses dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati